Apa sih yang membuat seseorang itu mencintai seseorang? Sudah Habib terangkan dalam tiga pertemuan tinggal satu lagi Satu lagi, yaitu orang senang pada seseorang biasanya karena ketampanan Maka Nabi Muhammad adalah orang yang paling tampan Orang biasanya senang suka pada seseorang karena kekayaannya Maka orang yang paling kaya adalah Nabi Muhammad Biasanya orang senang suka karena kedudukannya Karena kedudukannya Maka kedudukan yang paling tinggi adalah kedudukannya Nabi Muhammad Dimana kembali yang sudah diterangkan bagaimana Nabi Muhammad mendapatkan Satu pemberian yang tidak diberikan kepada satu Nabi pun, satu Rasul pun, bahkan malaikat pun Yaitu bertemuannya dengan Allah SWT Nabi-Nabi banyak yang diberikan kelar atau banyak diberikan keistimewaan Seperti Nabi Ibrahim menjadi khalilnya Allah Nabi Musa menjadi kalimullah Nabi Isa menjadi ruhullah Nabi Ibrahim seperti Itu adalah hamba yang terdekat dengan Allah Nabi Musa kalim yang suka berbicara dengan Allah Dan Nabi Isa Itu dari ruhnya Allah Artinya dilahirkan tanpa proses disitu ada laki-laki Lalu Allah SWT memberikan yang lebih tinggi dari semuanya itu Lagi takhatu kehabibah Wahai Muhammad Aku angkat engkau menjadi seorang habib, seorang kekasih Yang namanya kekasih itu Siapa yang mencintai kekasihku ini, siapa yang mencintaimu, aku akan mencintainya Siapa yang memperhatikanmu, aku akan perhatian kepadanya Siapa yang membencimu, aku akan benci kepadanya Siapa yang menolongmu, aku akan tolong kepadanya Dan kemarin juga sudah diterangkan bahwa Namanya kekasih itu Nggak pakai diminta, dikasih Nggak pakai minta, dikasih Nah terus yang keempat Orang itu biasanya senang sama seseorang itu Karena keterkenalannya Karena viralnya Karena masyur Iya Ada orang senang, padahal orang baru Cuman karena viral Karena terkenal Subscribe-nya banyak Followernya banyak Atau dia seorang artis Atau seorang bintang film Atau bintang penyanyi Atau aktor Atau apa saja Karena dia terkenal Maka Dia disenangi Digandrungi Diikuti Karena terkenal Kalau Kalian senang sama orang itu Cinta sama orang itu Karena terkenalnya Karena viralnya Karena Banyak orang yang tahu Maka ketahui lah Orang yang paling terkenal Paling viral itu adalah Nabi kita Muhammad S.A.W Orang sekarang itu terkenal Karena ada media Itu terkenal Fulan atau fulana Terkenal karena ada TV TV sekarang sudah kurang payu Betul TV sudah kurang payu Di rumah TV sudah rusak Tiga tahun sudah Tidak masalah Karena sudah kita dan anak-anak Sudah tidak senang sama TV Itu dia terkenal karena ada TV Sekarang Orang terkenal karena ada HP Terkenal dengan Youtube-nya Terkenal dengan Facebook-nya Dia dibikin terkenal oleh itu Media-media itu Youtube-nya Facebook-nya Apalagi Instagram-nya Sedangkan Nabi Muhammad S.A.W Terkenal Walaupun Nabi Muhammad Tidak punya akun Youtube Nabi Muhammad itu Disukai banyak orang Walaupun tidak punya Akun Facebook Nabi Muhammad Banyak followernya Walaupun tidak punya Akun Instagram Nabi Muhammad Selalu dinanti-nanti Didengarkan ucapan-ucapannya Walaupun tidak pernah nge-tweet Di dalam Twitternya Tidak punya Twitter Tidak punya itu semuanya Tapi Nabi Muhammad Masya Allah Seluruh dunia Followernya Seluruh dunia Yang like Seluruh dunia Yang follow S.A.W Kalau sekarang Senang sekali Dapat follow Atau dapat like Dapat jempol Dari Temannya Bagi Nabi Muhammad Buat apa itu Like dari orang-orang itu Karena Nabi Muhammad Sudah dapat like Sudah dapat jempol Sudah dapat Ya Dapat Pujian Langsung dari Rabbul Alamin Allah S.W.T Allah S.W.T